Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi para sahabat teman-teman dan saudara semuanya tentu saja di Daniel Daniel Wood dan untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing yaitu tentang penggantian valve atau kran angin pada kompresor dimana pada pengerjaan cat yang berhubungan dengan cat PVC custom body pecak ini kemarin sedikit terganggu dikarenakan ternyata kran pengatur volume udara ini ternyata kacau bukan hanya kacau tetapi bocor ya bisa dikatakan kacau lah dan ini mau tidak mau harus saya ganti dikarenakan kemarin saya perbaiki tidak bisa mungkin ini sedikit gambaran baru saja mempunyai kompresor atau saja baru saja membuka usaha ngecat mungkin ini sedikit membantu yaitu bagaimana langkah-langkah untuk penggantian valve pada kompresor maupun pada selang ke alat untuk penyemprot jadi ini sudah saya siapkan ini ini sih kemarin kata penjualnya ini ini merek yang paling bawah istilahnya paling jelek lah kasarnya seperti itu ini harganya Rp15.000 kalau setahu saya ini biasanya Rp10.000 enggak tahu kalau memang ini sudah naik ya jadi seperti ini ini nanti akan saya pasangkan ke yang ini ini sudah bocor juga kalau ini sudah saya tutup sebenarnya sudah bocor juga tetapi ini tidak fungsi karena saya menggunakan satu selang saja jadi ini saya tutup tinggal menggunakan ini dan ini pun sudah bocor ya maklumlah ini usianya ya sekitar 20 tahun lebih jadi ya sudah rusak selanjutnya ini ada siltip terus ada kunci Inggris kunci nomor 15 dan ini dia kunci bawaan spray gun atau alat untuk cat semprot ini nanti Anda akan tahu fungsinya seperti apa oke langsung saja pertama-tama kita buka ini ini kita atau saya akan membukanya dengan alat ini dikarenakan apa ini matamur yang disini ini ini ukurannya sangat tipis jadi dipastikan kalau alat ini dimasukkan ini akan tidak bisa nah terlihat gapnya kan ini kalau saya masukkan seperti ini nah ini tidak bisa mungkin kalau sebelah sini bisa itu pun karena apa karena gap antara kepala mur saya besarkan dulu ini ada sedikit sedikit sisa dikarenakan memang saya pakai siltip agak berlebih biar kunci itu masuk oke kita buka saja dan sebenarnya memang seharusnya pemasangan ini tidak boleh terlalu kencang dikarenakan apa dikarenakan ini terbuat dari kuningan dari krannya maupun dari yang sebelah sini yang konektornya itu itu gampang pecah itu sudah ada buktinya disini nah ini ada kawatnya itu itu sebenarnya untuk mengantisipasi bagian jalur untuk bar meter alat pengatur ketekanan ini ini sedikit retak disini dan ini juga sudah retak jadi seperti ini ini kita buka juga ini kita tahan dan harap diperhatikan kalau untuk menahan ini ini hati-hati ini bisa pecah berhubung ini sudah tidak terpakai lagi ya tidak apa-apa kalau pecah kalau masih baru jangan sampai pecah oke ini kita buka kita tahan pakai kunci selamat menikmati selamat menikmati dan ini sebaiknya jangan kita buang ini pasti ada yang bisa kita manfaatkan sebagai suku cadang atau kanibal nanti misalnya di dalamnya itu bola palpnya masih terlihat bagus tidak berkarat bisa dibuat cadangan oke sekarang ini kita beri seal tip dulu berhubung ini nanti memutar masuknya ke kanan jadi ini jadi ini kita beri lilitan ke arah ke kiri agar tujuannya apa agar nanti kalau masuk ke dalam dread itu nanti seal tipnya ini tidak apa lepas atau apa ya bahasanya ya istilahnya pokoknya kalau berlawanan arah itu akan merusak jalur seal tipnya nah ini kita putar-putar selamat menikmati selamat menikmati nah sebaiknya untuk seal tip ini ini semakin ke arah keluar ini ke kepala mur ini ini semakin tebal kalau yang ditebal depan susah masuknya tapi kalau disini nanti ini sebagai landasan atau bahasa jawanya itu tatapan atau tempat untuk apa ya bersandar bersandar apa ya untuk stopper lah seperti itu jadi kita putar seperti ini kalau ini serasa sudah berat baru kita memakai kunci kalau kunci yang besar ini masih masuk pakai kunci yang besar kalau tidak masuk memakai kunci yang kecil ini sudah berat sebaiknya sudah saja seperti ini selanjutnya ini yang ada di filter udara atau sebenarnya bukan filter udara ini ya filter juga bisa tapi ini cenderung ke arah water trap jadi untuk apa istilahnya untuk menjebak apa air agar air ini tidak ikut masuk ke dalam alat penyemprot cat atau spray gun kita bersihkan dulu dosis yang seperti ini jadi ini kita pasang oh iya kita risultip dulu ya sampai lupa kita risultip dulu arahnya juga sama ini memberi siltipnya pun agak ditarik biar agak ada sedikit tegangan maksudnya itu biar benar-benar siltipnya itu apa menempel pada celah-celah alur beratnya nah baru kita pasang sama seperti tadi kita nah ini tidak cukup kita memakai alat ini ternyata masing-masing apa keran ini besar kepala murnya tidak sama ya sudah kencang dan ini dibuka dan ini dibuka sekalian karena ini akan saya beri apa akan saya beri konektor konektor yang khusus untuk pen brush seperti ini ini buatan saya sendiri jadi ini penepel buat airbrush kecil tidak bisa masuk ke sini akhirnya saya last memakai last kuningan untuk disatukan dengan nozzle run ya selesai kalau ini tidak usah memakai seal tip tidak apa-apa karena ini kepalanya sudah dibuat runcing agak runcing jadi ketika ini dapat tekanan masuk ini semakin rapat ya seperti itu saja ini pun kita buka kita ganti ke wah ternyata ini kendara saudara ini ternyata tidak masuk ini terpaksa harus diganti karena ini ujung nozzle nozzle-nya ini terlalu runcing akhirnya terlalu masuk tidak sampai mentok ke sini berarti ini harus dibuka biasanya ya seperti ini kalau karet atau selang terlalu lama menancap itu pasti mati tidak jarang biasanya ini saya potong langsung memakai cutter wah ternyata ini bisa oke kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati harap hati-hati ya untuk segala pemasangan ini jangan terlalu main kasar atau dipaksakan karena ini mudah pecah karena terbuat dari kuningan Oke sudah siap sudah waktunya lanjut lagi untuk mecat airbrush mungkin cukup sekian sedikit sharing dari saya yaitu cara penggantian tutorial cara penggantian air valve atau keran angin untuk kompresor seperti ini Oke terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya menyaksikan video dari saya Bila mana ada yang perlu ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar Bila mana ada kritik maupun salahkah atau saran juga silahkan tulis di kolom komentar ingat jaga kesehatan selalu bekerja lebih giat demi masa depan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh